Halo, kembali lagi di channel Mahwatch dengan saya Fasah. Untuk video kali ini, saya akan mereview 3 jam tangan darinya Seiko. Ada Marine Master, ada Seiko Solar, dan ada Seiko Sumo. Penasaran? Ikuti saya terus. Sebelumnya, Seiko juga pernah merilis 3 jam penyelam Black Series pada 2017. Koleksi Prospect Black Series terbaru hampir mirip dengan pendahulunya. Hanya saja, Seiko menambahkan Black Livery demi memberi kesan lebih mewah. 3 model itu adalah Prospect SLA-035J1, biasa disebut Marine Master. Kemudian ada darinya Seiko Prospect SPB-125J1 Sumo, dan Seiko Prospect SSC-761J1 Seiko Solar Chronograph. Berikut detail Seiko Prospect Black Series Limited Edition. Yang pertama yaitu Seiko Prospect SLA-035J1 Black Series Marine Master. Di antara dominasi warna hitam, model ini memiliki sedikit aksen merah pada dial, tepatnya pada jarum detik dan tulisan 300 meter. Tujuannya adalah agar perhatian penyelam tidak mudah teralihkan dengan informasi yang tidak perlu. Seiko Prospect SLA-035J1 atau yang biasa disebut Marine Master, ini dilengkapi dengan sapphire crystal glass dan lapisan anti-reflektif. Pada permukaan bezelnya, digunakan material ceramik zikurnya hitam. Kenapa? Agar angka-angka di atas mudah dibaca dan tajam. Jam tangan yang didesain berdasarkan model SLA-021 ini memiliki strap berbahan silikon. Yang lebih pentingnya lagi, jam ini stoknya hanya terbatas, yaitu hanya 600 piece saja. Selanjutnya Seiko Prospect SPB-125J1 Black Series Sumo. Dibandingkan SLA-035J1, model ini lebih cocok dipakai sehari-hari karena mengkombinasikan fungsi yang praktis. Dengan strap berbahan dasar silikon dan lentur, menambahkan kenyamanan saat digunakan. Jarum menit berwarna orange, bisa dilihat di kedalaman laut. Didukung juga dengan fitur-fitur lumibrate, yang membuat marker pada dial dapat menyala dalam keadaan gelap. Seiko Prospect SPB-125J1 ini, atau yang biasa kita sebut Sumo, water resist hingga 200 meter. Model ini dilengkapi dengan screw down crown untuk keamanan penyelam. Jam tangan ini hanya dibuat 7.000 piece saja. Oke, selanjutnya ada Seiko Prospect SSC-761J1 Black Series Solar Chronograph. Berbeda dengan dua model yang lainnya, yang menggunakan movement automatic. Prospect SSC-761J1 ini menggunakan daya dari sinar matahari. Jam tangan ini memiliki kelebihan, yaitu memiliki fitur chronograph, yang tentunya menggunakan sistem screw pada pusher chronographnya, dimana agar air tidak mudah masuk ke dalam mesin jam tangan. Seiko Prospect SSC-761J1 memiliki case berdiameter 44,5 mm, dengan ketebalan 13,7 mm. Dengan strap berbahan dasar silikon, model ini akan nyaman dipakai sehari-hari. Jam tangan ini hanya dirilis banyak 3.500 piece saja. Oke, tentunya kalian tidak akan mau ketinggalan dengan beberapa tipe Seiko Prospect yang limited edisi yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk harga dan link pembelian, sobat bisa cek langsung di deskripsi di bawah ini. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.